Kitab Kejadian Pasal 15 Perjanjian Allah dengan Abram Setelah semua hal itu terjadi, firman Tuhan datang kepada Abram dalam suatu penglihatan. Allah berkata, Abram, jangan takut. Aku mempertahankan engkau dan memberikan upah yang besar kepadamu. Abram mengatakan, Tuhan Allah, tidak ada yang dapat kau berikan kepadaku yang membuat aku bahagia karena aku tidak mempunyai anak. Jadi, hambaku Eliezer dari Damsyik menerima segala sesuatu milikku setelah aku mati. Abram mengatakan, Engkau tidak memberikan anak kepadaku. Jadi, hamba yang lahir di rumahku menerima segala sesuatu yang kumiliki. Kemudian Tuhan berkata kepada Abram, Katanya, Hamba itu tidak dapat menerima satupun apa yang engkau miliki. Engkau mempunyai seorang anak yang akan menerima dari yang engkau miliki. Kemudian Allah membawa Abram keluar dan berkata, Lihatlah ke langit. Lihatlah banyak bintang. Begitu banyaknya. Engkau tidak dapat menghitungnya. Keluargamu menjadi seperti itu. Abram mempercayai Tuhan. Dan karena itu, Allah menganggap Abram sebagai orang yang hidup benar. Allah berkata kepada Abram, Aku, Tuhan yang membawa engkau dari Urkasdim. Aku melakukan itu supaya aku dapat memberi tanah itu kepadamu. Engkau memiliki tanah itu. Abram mengatakan, Ya Tuhan Allahku, Bagaimana dapat aku percaya bahwa aku mendapat tanah itu? Allah berkata kepada Abram, Kita akan membuat perjanjian. Bawalah kepadaku seekor lembu yang berumur tiga tahun, Seekor kambing jantan yang berumur tiga tahun, Seekor domba jantan yang berumur tiga tahun, Seekor burung tekukur, Dan seekor merpati muda. Abram membawa semuanya itu kepada Allah. Abram menyembeli hewan itu, Dan memotongnya atas dua bagian, Dan meletakkan bagian-bagian itu berdampingan. Dia tidak memotong dua burung-burung itu. Kemudian burung besar terbang ke bawah, Untuk memakan daging binatang. Tetapi Abram mengusirnya. Matahari mulai terbenam, Dan Abram sangat mengantuk. Ketika ia tertidur, Kegelapan yang luar biasa datang kepadanya. Kemudian Tuhan berkata kepada Abram, Engkau harus tahu, Keturunanmu akan tinggal di negeri yang bukan miliknya. Mereka menjadi orang asing di sana. Orang di sana memperhamba mereka, Dan melakukan yang jahat terhadap mereka, Selama empateratus tahun. Kemudian aku menghukum mati mereka, Yang memperhambanya. Umatmu akan meninggalkan tanah itu. Dan mereka membawa banyak yang baik bersama mereka. Engkau sendiri hidup sangat lama. Engkau akan mati dalam damai, Dan dikubur bersama keluargamu. Setelah empat keturunan, Umatmu datang ke tanah itu kembali, Dan mengalahkan orang Amore. Hal itu terjadi kemudian, Karena dosa orang Amore, Belum begitu besar untuk kehilangan negerinya. Setelah matahari terbenam, Hari sangat gelap, Binatang yang mati, Masih terletak di atas tanah. Setiap binatang terbagi dalam dua potong, Kemudian sebuah tiang asap dan api, Lewat di antara potongan binatang yang mati itu. Jadi, pada hari itu, Tuhan membuat suatu perjanjian dengan Abram. Ia berkata, Aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Aku memberikan kepada mereka tanah Antara sungai Mesir dan sungai besar Efra. Itulah tanah orang Kenih. Orang Kenas, Orang Katmod, Orang Hed, Orang Feris, Orang Refaim, Orang Amore, Orang Kanaan, Orang Girgasi, Dan orang Yebus. Orang Baru, Orang Maru, Orang avec tambor, Orang Baru, Orang joiningац, Selamat menikmati